Pasca aksi gabungan mahasiswa pada kamisi yang di halaman Pemkap Cianjur yang mengakibatkan 4 anggota Polres Candun mengalami luka bakar pihak kepolisian telah mengamankan 15 orang mahasiswa untuk pemeriksaan lebih lanjut Inilah video amatir diamankannya 15 orang mahasiswa pasca aksi unjuk rasa gabungan mahasiswa di depan Pemkap Cianjur yang mengakibatkan 4 anggota polisi terbakar pada kamisi yang keempat korban anggota polisi luka bakar diantaranya yaitu Bribda Ari Simbolon, Bribda Yudi, Bribda Anif ketiganya adalah anggota Satsabara Porles Cianjur dan Aibtu Erwin Yuda anggota Polsekota keempat anggota Porles Cianjur yang terkena luka bakar tersebut langsung dilarikan ke rumah sakit umum Cianjur pasca melakukan pengamanan aksi gabungan mahasiswa yang berunjuk rasa ke kantor Pemkap Cianjur setelah dilakukan perawatan tim medis Aibtu Erwin Yuda harus dilarikan ke rumah sakit keramat jati Jakarta karena mengalami luka bakar serius sementara itu Bribda Anif dipulangkan sedangkan 2 orang anggota lagi dirawat di RSUD Cianjur menurut Kapol D. Jawa Barat Irjen Pol Rudi Sufahriadi saat mengunjungi korban terbakar anggota Polres di rumah sakit umum Cianjur sampai saat ini Porles Cianjur mengamankan 15 orang pengunjuk rasa untuk dilakukan pemeriksaan terkait insiden unjuk rasa kan berempatan yang satu Aibtu itu Babing Kapten Mas sudah dikirim ke Ramajati karena di atas 70% hampir 80% malah kirim ke Ramajati ini ada dua yang di atas 30% kan di atas 50% jadi saya akan juga konsultasi kalau memang harus dilawat di Bandung kita rawat di Bandung jadi dia sangat dipilih yang satu itu memang di tangan juga para juga saya akan dibawa ke Bandung saja lewat di isi 3 aksi ya 1 aksi aksi mahasiswa ke Pemkap Cianjur yaitu bertemu Peltai Bupati Cianjur Herman Suherman untuk mempertanyakan beberapa tuntutan diantaranya belum tegaknya kesejahteraan rakyat Kabupaten Cianjur di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup serta belum terciptanya kesejahteraan ekonomi kerakyatan dan tidak adanya keberpihakan pemerintah daerah untuk kepentingan rakyat Heri Setiawan, Bandung TV